Apa saja fakta unik Islam yang jarang diketahui oleh banyak orang? Ternyata, ada beberapa hal yang sangat unik dan bisa menambah referensi Anda. Yuk, simak pada video kami berikut ini. Fakta unik Islam sebenarnya banyak yang Anda belum ketahui, terutama yang berhubungan dengan sejarah Islam. Pertumbuhan agama Islam bisa dikatakan cukuplah cepat, serta menjadi agama mayoritas terutama di Indonesia. Sehingga akan banyak fakta unik yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa fakta memang ada yang bisa diterima oleh masyarakat, tapi ada juga fakta yang tidak bisa diterima bahkan ditentang. Bagaimanapun bentuk fakta tentang Islam, semuanya akan menjadi sejarah ke depannya. Berikut ini, 43 fakta unik tentang Islam. Nama Muhammad adalah nama paling populer di seluruh dunia. Nama Muhammad atau Mahombat, Muhammad atau Ahmad menempati urutan kedua di Inggris untuk nama bayi laki-laki setelah nama laki-laki Jack. Albania merupakan satu-satunya negara di benua Eropa yang 90 persen penduduknya beragama Islam. Kata-kata berikut ini diserap dari bahasa Arab, yaitu algebra, zero, cotton, sofa, rice, candy, saffron, balkan, bahkan alkohol juga berasal dari bahasa Arab, alkul yang mempunyai arti bubuk. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menggambarkan pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan wanita. Kata laki-laki dan wanita di dalam Al-Quran sama-sama berjumlah 24. Ka'bah, rumah ibadah yang dibangun pertama kali di muka bumi, kini menjadi kiblat sholat bagi umat Islam di dunia. Islam merupakan agama yang pertumbuhannya paling cepat di dunia, menurut banyak sumber, diperkirakan akan menjadi agama nomor satu pada tahun 2030 mendatang. Para ilmuwan dan ahli sejarah menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok manusia paling berpengaruh di dunia. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji hanya dua kali dalam hidupnya. Jikalau sekarang Al-Quran dihancurkan, maka versi Arab dari Al-Quran akan segera direcover oleh jutaan muslim yang disebut Hufas, yang telah menghafalkan kata-kata di dalam Al-Quran dari mulai awal sampai dengan akhir ayat. Nama original dari kota suci Madinah adalah Yastrib. Nabi Muhammad mengganti nama itu menjadi Al-Madinah, Al-Mudawarah, yang berarti kota yang bercahaya setelah beliau hijrah ke kota tersebut. Pembeluk Islam bertambah 2,9 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk bumi sendiri yang hanya 2,3 persen per tahun. Berdasarkan data dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat dari 1,4 juta prajurit di militer Amerika, diperkirakan ada sekitar 3.700 yang beragama Islam atau muslim. Islam menyebar ke bumi Nusantara ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sebanyak 8 juta orang muslim yang kini ada di Amerika Serikat dan 20 ribu orang Amerika Serikat masuk Islam setiap tahun setelah peristiwa 9-11. Jasad Nabi Muhammad SAW pernah ingin dicuri dua kali, namun gagal dan salah satu yang mencuri dihilangkan oleh Allah dari bumi. Jasad Fir'aun Ramses II yang tenggelam di Laut Merah baru ditemukan oleh arkeolog Giovanni Battista Belzoni di tahun 1817 setelah 3.000 tahun berada di bawah tanah dan pasir. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan manusia sehingga keaslian dan kesuciannya selalu terjaga. Jika agama lain bisa punya lebih dari empat versi kitab suci yang berbeda satu dengan lainnya, maka Al-Quran hanya ada satu dan tak ada pertentangan di dalamnya. Para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang berpusat di kota Mekah, tepatnya berasal dari Ka'bah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite atau tidak berujung. Radiasi itu menembus planet Mars dan masih berlanjut. Peneliti mempercayai bahwa radiasi ini memiliki karakteristik yang menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan Ka'bah di dalam akhirat. Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertuah di dunia dan juga bisa mengambang di air. Solat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menghadap Masjidil Haram adalah solat asar bersama para sahabat setelah sebelumnya berkiblat ke Masjidil Baitul Pakdis selama 16 bulan. Ibrahim adalah bapak dari tiga agama besar yakni Judaisme, Nasrani, dan Islam. Jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya dan hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Islam berarti submisi atau menyerah kepada satu Tuhan, Allah. Islam juga berasal dari kata salam, perdamaian, dan yang kedua dalam arti berserah diri. Demikian arti dari Islam adalah kedamaian yang sempurna yang datang bila kita hidup berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan menjadi dua bagian dengan hanya menunjuk bulan dengan jarinya. Diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kambar ayat 1, sungguh telah dekat hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Sebelum Nabi Ibrahim mengejakkan kakinya ke Tanah Bekah, sudah ada bangunan Ka'bah yang telah dibangun oleh malaikat dan generasi sebelum Nabi Ibrahim. Hal itu dapat dipahami dari kata Yarfau, meninggikan berarti meninggikan bangunan yang sudah ada. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 73 golongan dalam Islam dan hanya satu yang akan masuk surga, yaitu Al-Jamaah. Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun ingatannya sangat kuat dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia pada umumnya. Kata-kata terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat adalah umatih, umatih, umatih yang mengungkapkan betapa besar cintanya kepada umatnya. Selama 23 kali, perang semasa Rasulullah SAW memimpin hanya sekali kekalahan yang diderita kaum muslimin, yakni Perang Uhud. Nabi Musa adalah nama yang paling sering disebut dalam Al-Quran, sedangkan Maryam adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Mushaf Al-Quran adalah kitab terlaris di benua Eropa. Semua anak Nabi Muhammad SAW yakni Al-Kasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal kurang lebih pada usia 2 tahun. Allah sengaja memanggil mereka lebih awal agar kaum muslimin tidak mengangkat mereka menjadi rasul yang baru. Imam Ali bin Abi Talib adalah satu-satunya orang yang pernah lahir di dalam Ka'bah. Hajar Aswad diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam. Al-Kuarizmi atau Matematikal, Jabir Ibn Hayyan atau Kimia, Ibn Kaldun atau Sosiologi dan Sejarah, Ibn Husina atau Kedokteran, Ar-Razi atau Kedokteran, Al-Biruni atau Fisikah, Ibn Hubatutah atau Antropologi, adalah contoh dari ratusan ilmuwan muslim yang menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan modern. Hijir Ismail dahulu merupakan tempat tinggal Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal semasa hidupnya dan menjadi kuburan beliau dan juga ibunya. Demikian atsar atau berita dari sahabat Nabi. Makom Ibrahim bukanlah kuburan Nabi Ibrahim sebagaimana dugaan atau pendapat sebagian orang. Makom Ibrahim adalah batu pijakan pada saat Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Pasukan Salib datang ke timur ketika kalifah Bani Abbas berada dalam masa kebonuran. Diduga banyak anggota pasukan Salib tertarik kepada Islam dan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan Salib lainnya. Thomas Arnold dalam Al-Dakwah ilah al-Islam menyebutkan bahwa mereka masuk Islam setelah melihat kepahlawanan Salahuddin sebagai cerminan ajaran Islam. Islam adalah agama yang menomorsatukan adab dan akhlak. Belajar adab sebelum mempelajari ilmu merupakan ciri khas seorang muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabca. Perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah taqwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Mungkin fakta unik Islam ini sudah ada yang mengetahui. Walaupun masih jarang, tapi perlu diketahui bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas ataupun agama terbesar kedua di dunia. Di mana diatasnya terdapat agama Kristen yang berkuasa di seluruh dunia. Diketahui, di samping bakam Nabi Muhammad terdapat tempat tersisa. Dijelaskan bahwa tempat tersebut disediakan untuk Nabi Isa setelah wafat nanti ketika kembali ke dunia. Berdasarkan sejarah Islam, pada Perang Dunia Kedua banyak umat Islam yang berkorban sekuat tenaga untuk menyelamatkan banyak kaum Yahudi dari pihak Nazi Jerman. Demikian, 43 fakta unik Islam yang patut diketahui kaum muslim. Sebenarnya, masih banyak lagi keunikan lainnya sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Terima kasih telah menonton!